Intro Baik, siapa-siapa di mana? Sudah ada kotak-kotak disini di depan kita Seperti biasa, pasti sabat pagi juga semua udah pada tau ya Kita masuk dalam segmen Inovasi Masa Kini Oke, kotak, the first box Ya, the first box ini adalah kiriman dari Dari bapak ya? Bapak ya? Iya Ini kalau gak salah ini dari daerah kemanggisan Daerah kemanggisan, pas apa? Parahayu Parahayu, parah ya? Parah, parah banget Untuk parah ya, ini kita akan buka kotak merah ini ya Isinya apa ya, mungkin parah ingin mencobanya di rumah Oh, apa itu? Apa tadi? Apa ini? Condiment container Jadi itu tempat penyimpanan ya Coba kita buka saja Tempat penyimpanan Penyimpanan beras atau penyimpanan apa? Macem-macem sih, oh bumbu bisa Garam, merica, gula Tapi jadinya kayak dispensa Oh iya? Gimana tuh? Ya, jadi kayak Mancuknya di sini Nih, ada gak ya bububu? Coba contohnya dulu Kayak merica gitu, kayak merica gitu Pinjem gak sih dari dapur? Ada Itu contohnya Pakai contohnya aja Ini dimasukkan situ Gimana sih? Oh iya Ini bumbunya ya Ini keren kayaknya Kayaknya sih lucu Panis-panis Nih Oke Sip Ya Tutup Nah Kau tekan ya Ini udah oke Udah? Iya Oke Aku butuh Satu Atau setengah sendok Merica Langsung keluar disitu ya Atau kalau misalnya butuhnya Ditaburkan juga bisa dari atas Nah Jadi bisa dari bawah Ada dua lubang ya Bisa dari atas Ini lucu sekali Bagus ini Tempat bumbu ini Harganya juga Waktu itu aku beli di online Bang Andre Cuma aku masih bingung juga Memang ini kan kiriman dari Parah ya Harganya waktu itu aku lihat Kalau di online sih 13.900an Oh makanya jadi member dong Pasti kalau jadi member Anda cuma mendapatkan 13.899 rupiah Oke Selanjutnya Selanjutnya Kalau ini Yang ngirim justru dari Orang Bandung Oh iya? Dari Cimahi Cimahi? Iya Dugi Dugi Iya Ibu-ibu Ibu-ibu Jadi Ibu Dugi Saya buka ya Kiriman dari ibu Ini ya Kita buka Wah Apa ini? Oh iya Memang buduk ini Memang suka Apa ya Oh ini untuk Alat Untuk tumit ya Ini alat untuk tumit Jadi Ini Gimana ya Ini maksudnya ya Ditaruh di tumit mungkin Ditaruh di tumit agar Supaya kenceng ya Supaya kenceng Jadi kalau yang kesileo-kesileo Atau misalnya salah urat Oh coba nih Kita lihat gambarnya ya Cara pemakaiannya Jadi nih Lihat nih Bayangkan itu tumit ya Ini ceritanya ini tumit ya Ceritanya ini tumit Nah ini ya Nah ini jadi bagian tumitnya disini Nah gitu kira-kira Terus apa ya fayadahnya ya Jadi kenceng aja Jadi kenceng ya Oke Dan ini Menghindari salah urat ya Ya menghindari salah urat juga Ini adalah alat Pemijit tumit katanya sih Atau pelindung tumit Pelindung tumit ya Alat pelindung tumit Ya Alat pelindung tumit ini Waktu itu saya belinya Buduk itu belinya katanya sih 25 ribu rupiah harganya Tapi kalau member ya Ya dapat Beli murah Member pasti mendapatkan Menjadi harga 24.999 rupiah Ya kotak selanjutnya Ini dari bapak-bapak lagi ya Temennya Para Hayu tadi ya Oh iya Ini kalau gak salah Ini temennya dari daerah Grogol Oh dari Grogol Ya ya Siapa Patohir Patohir Padangannya patok Patok Tokir 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 Oke buat patok ya Ini kita akan buka patok Kira-kira barangnya apa Barangnya kalau menurut aku Ini adalah alat rumah tangga ya Aku bilang Ini penambah ban Saya rasa itu alat mancur kukul Jangan sekali Ada ada nih Ada nih Ini coba kotoran Kayaknya ini angkut deh pak Mana coba lihat Oh ini dia Ya kosong pak Oke Ini apa Ini apa pak Aduh patok Patok Ini malah pasti patok Ini alat pengganjel pintu Jadi kalau misalnya buka tutup pintu Jadi gak ngejebret gitu Oh iya bisa Dan juga kan berbahaya untuk anak-anak kan Takut kejepit atau segala macem Misalnya nih ya Saya coba praktekan disini Nih Jadi ketika kita tutup Gak langsung Gitu Gak langsung kejepit Tapi pintunya gak nutup berarti dong Iya Namanya juga ganjel Buka gitu ya Buat ganjel yang di ketembok Atau ganjel mau nutup pintu Di pintu Biar gak kejepit Kalau ada anak kecil Oh gitu Tapi bukan berarti Kalau kita tidur malam ini Jangan 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 Itu bisa dicopotkan Mudah dicopotkan Harganya berapa sih Waktu itu ganjelan pintunya tuh pak Ganjelan pintunya ini Ini 15 ribu saja 15 ribu saja Wah Kalau harga member bisa lebih murah 14.999 rupiah Aku berasa kayak Jesse jail Oke Oh kalau ini Kalau ini Ini kiriman dari Kemanggisan juga Oh temennya Pak Rayu tadi ya Temennya Pak Rayu Tapi Kakak-kakak gitu Magilannya Kak Kampret ini memang suka sekali dengan benda ini Coba kita buka ya Oh bagus banget ya Wah ini unik loh Ini benda apa ini Ini unik loh Kita memang suka sekali berinovasi mencari-cari di online-online Benda-benda yang berarti ya Ini adalah salah satu Tapi ada yang Twitter masuk ke saya Gila begini Mas Andre Aku pengen banget beli alat-alat itu Tapi gak tau dimana Bisa dibantu gak Gitu Pokoknya langsung aja teror Twitter kita Dan udah miminnya yang tau Oh miminnya yang tau Ini alat untuk membersihkan Kayak apa ya Kayak papan cuci gitu ya Papan cuci penggilesan gitu ya Oh penggilesan tapi kecil Tapi kecil Ini buat selampe Buat handuk kecil gitu Oh gitu Misalnya kayak ada handuk kecil Mau dicuci Ini adalah papan penggilesannya Ini misalnya dikasih sabun Dikasih air Terus mau digosok ya dikiniin Nah Bersih Gitu Biar dia bersih Nah bersih kan jadinya Gitu Misalnya ya gak usah repot-repot Bawa ini ya Ini bisa dikucek ini Ya mungkin kalah bersih Ya harus ada ini ya Nah ini ya Ini juga bisa berfungsi Untuk medikur-medikur Ini aja Kalo boleh tau nih Kak Preta itu Waktu itu belinya tuh Harganya lumayan loh pak 25 ribu Ah mahal Ikut member kita deh Kalo ikut member gimana me bang Cuman 24.999 rupiah Oke Dari banda-benda ya Dari banda-banda Dari banda-banda Banda Dari banda-banda Yang ini yang pertama saya suka Yang lainnya apa biasa Nah ini saya suka ini nih Pengjilisan ini Gak Saya suka Keren nih Bagus ini Tik Ini enggak Bagus Ini saya bingung Pak Edahnya apa ini Ya itu tadi buat selampe Buat handuk gitu Aduh Ya iyalah Saya masih ya Pokoknya benar-benar inovasi ini Kalo misalnya penasaran Belinya dimana Cari ajalah sendiri ya Tik Mana? Ini ada temen gue lahiran Itu pas lahir Bayinya tuh Serempak Ada 13 bayi Langsung lahir Temen bapak yang mana tapi Ada salah satunya Salah satunya Cuman barengan 13 bayi Mereka temen-temen yang lain Amat Ada yang kayak gitu kejadiannya Hanya ikut saya ke rumah sakit Oke lah Ntar kita cek Beneran gak sih Ada 13 bayi yang lahir Bersamaan di satu rumah sakit Oke Informasinya setelah yang satu ini Tetap di pagi-pagi Semangat